yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Profesor Astiastu dan Nabo B Pada kesempatan yang berakhir ini kita akan berdiskusi tentang korelasi agama dan dasar hidangan dalam konteks kematikan bangsa Pertama-tama yang harus kita ketahui kematikan bangsa itu mengenai dari mana? Tentu dari masyarakat bangsa Indonesia sendiri dimana bangsa Indonesia memiliki banyak ras, suku, agama, budaya, adat istiadat dan disitu muncul suatu kematikan bahkan sudah di bangsa Indonesia sesuai dengan pegangas awal pertama Pancasila yaitu Insinyur Fetapo pada saat itu dihubungkan sebagai dasar negara dari Kesapuan Departu Indonesia Sina-sina yang terkandung dalam Pancasila sudah terunuskan dalam pembukaan undang-undang asal 1945 yaitu ketuhanan yang mahesa kemanusia yang akan berada persahabuan Indonesia dan yang akan dihubungkan oleh hikmat penyaksaan dalam pengusaha wakan perwakilan serta untuk menunjukkan penyakusnya bagi seluruh pelajar Indonesia nah ini adalah sejarah dari Pancasila yang dipropor oleh para teknik faktor yang mempengaruhi dan memperlumuskan Pancasila untuk menjadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia untuk menunjukkan ini melalui proses yang panjang dalam waktu yang panjang pula Pancasila ini secara sistematik disampaikan pertatangannya oleh Kususus Sveka ini depan sehingga banyak diri usaha-usaha bersiapkan kemanusia atau yang singkatnya di tingkat ini ini penatangan sangung dunia 1945 oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis atau Fundament Filsafat Indonesia pikiran sedang-dangangnya yang digunakan oleh para teknik faktor ini ini merupakan langdasar atau langdasar bagi negara Indonesia selanjutnya di lingkungan juga pada Pancasila disamping berfungsi sebagai langdasar bagi tokong tegangan negara dan bangsa juga berfungsi sebagai pintar komadu atau lensa sebagai logik nasional sebagai pandang itu proses Indonesia sebagai pekat orang bersatu berfungsi berikutnya ini melalui sebuah proses yang semacam setelah sebelumnya Indonesia dibuatnya oleh negara Belanda selama kurang lebih hingga sehabar sepuluh nama kemudian setelah berfungsi 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 dalam cek ramah cepat sampai cepat melalui cek ramah yang dilakukan oleh 25 dan berdasarkan untuk merasasikan jahatnya para petrius pada 7 September yang mencantikan kembarikan untuk bangsa Indonesia kemudian ini terlalu banyak mereka banyak mereka ini ada beberapa yang ikut serta dalam perusahaan pandasitas sebagai dunia kebangsaan Indonesia tepatnya pada tahun 28 Mei 1945 banyak ini dilatih dengan ketuanya yaitu Dr. Arjungan di dunia ini berjumlah 68 orang badan Dr. Jepang ini mempunyai tugas yang tugas yang sama juga untuk memperdekatkan bangsa Indonesia tugasnya itu untuk mengumpulkan usulah saham yang terdapat dari sejenak tulah besar masyarakat elemen-elemen masyarakat yang ada di Indonesia ini diterima satu untuk dikumpulkan bagaimana untuk Pancasila sebagai dunia bangsa Indonesia sekarang ini digunung Pancasila yang sekarang digunung Pancasila kemudian pada tahun tahun 29 Mei sampai tahun tahun 1945 di persenangan ini terjadi perbincangan percocokan antara pejuang-pejuang masyarakat antara anggota Dukung PKI perbincangan tentang persoalan bahasa negara pendekatan ini bermula dari dokter berat sismat mengatakan pertanyaan tentang langasam filosofis langasam bangsa-bangsa kemudian bagaimana negara-negara Indonesia yang akan diberikan ini untuk merdeka dan mengikuti sebuah langasam atau langasam negara bangsa-bangsa sebagian besar yang mempunyai tidak siap untuk menjawab pertanyaan dari dokter berat sismat tetapi ada salah satu kota yang menyatakan dirinya siap menjawab menjawab hanya yang bertanya dari dokter berat sismat tentu teman-teman bergerakkan semua mahasiswa sesuatu sudah tahu siapa yang menjawab pertanyaan yaitu kiajar wakil dari musuh sebagai wakil dari kelompok islam yang saat itu membenang takut pimpinan pusat PT Muhammadiyah Muhammadiyah ini juga sekarang sebagai wakil kelompok nasionalis kiawakil mengusulkan Islam sebagai dasar negara karena mayoritas masyarakat Indonesia sedangkan sedangkan Muhammadiyah ini mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia berdekat tidak berdasarkan adama tertentu benar-benar Islam atau Kristal kebutuh itu bukan itu kenapa? karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa manusia bangsa yang memilih banyak suku perasaan bahasa agama itu alasannya mematihami usulkan perawasan negara Indonesia dan menekanati tidak berdasarkan agama tetapi berdasarkan pri bangsa pri manusia pri kemanat pri kemanat pri kegagatan dan kesejahteraan pri kemanat berharapkan kita merasakan perbedaan itu maka dalam cincang Bintu BNI itu terpecah terpecah di lindungannya ada yang membela muslim dan ada yang nasionalis kemenangan pendapat dari anggota-anggota Bintu BNI ini kenyataan tidak akan mencapai putera kenapa tidak bisa terang ya karena tidak menemukan langis yang tepat untuk bangsa Indonesia Indonesia kemudian pada tahun kemudian 1945 WKM dinyatakan menyampaikan akhir-akhir kemudian yang dapat usaha senyam dia mengajak usaha senyam itu saling terbuka saling menerima satu sama lain tidak berbeda dinyatakan antara sebuah agama WKM mengatakan bahwa kita hanya memberikan satu bangsa semua buat untuk semua satu negara semua buat untuk semua bukan untuk satu koran bukan untuk sanggul orang kemudian pidato dari institusi kakau diterima oleh panitia berjalan kemerdekaan Indonesia secara terlokasi oleh peserta sidak atau sedakan peserta umur maka dipilih padahal satu dinyatuh 1995 sebagai adanya pancasi sidak tentu itu bangsa itu tidak lain itu saja harus mengulang proses yang sangat kacau sampai pada saatnya sidak pilih telah menghasilkan kebutuhan penting dasar negara sebagai pemerintah di Indonesia setelah diprogramasikan kemerdekaan adinya tentang soalan pertama pada saat ini bisa saksikan disempat sebagai dasar negara dan hanya sebagai izin saja yang berkut wotok penasaran tidak setuju dengan musul selanjutnya sebelum disijak berakhir betulah tim kecil yang berat berantakan 9 orang dan diantaranya saya karmu Muhammad Fata Ahmad Yami Ahmad Sebabu Adi Kusomo 70 Kusolo Kiyajah Kohal Mudakin Adi Kusani dan Kiyajah Wahid Kusani Imini berjumpas memutuskan dasar menjelang merasakan Kusani Kusani yang menjadikan dokumen itu sebagai teks proklamasi yang dinamakan pada saat itu diahir kecantaran meskipun pada akhirnya telah disepakati namun ada pihak yang tidak setuju atas sifat tersebut karena disepakati kecantaran sebagai tempat diantar Jakarta tidak lapas tidak persisian pada saat itu karena ada satu golongan yang tidak istri atas usulan tersebut menghadapi sidang terdapat demikian demikian pada saat diantar PKI dari pejuang-pejuang bangsa Indonesia pada saat itu mengingatkan pada demikian yang pentingnya bahwa apapun dan bagaimana itu berusaha menuju pada hasil kompromi antara golong ras dan agama dan seterusnya pendapatan diperlukan diperlukan persiapan keberdekaan Indonesia atau yang disebut TPKI dalam masa jatang itu berkorridium di event TPKI ini terapatkan sebanyak nomor seorang dan masyarakat muslim hanya diolah dua yaitu gajah wajib dan di bagus dari kesempat ada tugas-tugas TPKI yaitu ada menjarak berbagi kesiapan menghadapi manitra masyarakat Indonesia tanggal 19 kemampuan kemampuan di minyak sakit Hiroshima ini proses-proses dari pembentukan kajian sebagai bangsa Indonesia kemudian koaliasi agama dalam orang muda tidak tidak ada perintahan dalam menjalankan dunia padesina sebagian bangsa Indonesia karena dalam orang muda antara Tuhan dan manusia antara manusia dan manusia antara manusia dengan alam semesta saling tidak tidak berbeda berbedakan tidak ada diskriminasi antara satu golongan agama ras budaya adat istiadat yang di dalam dimaksinnya sendiri memiliki masing-masing masing-masing saya pikir perkataan dari tim bahwa jika pelangi hanya sekeluarannya itu tidak ingat kepadam tidak elok tetapi jika itu mempunyai beberapa warna maka mata akan tidak kepadam mungkin itu yang bisa saya sempatkan atas perhatian dan kerjasamanya saya sempatkan terima kasih saya kembali ke pembelajaran baik semuanya dari penyampaian materi untuk pemersihkan waktu untuk cara sumber yang ketiga ada paskali sekorain ketung terima kasih